Pasukan pertahanan Israel dibuat kebingungan oleh kecanggihan drone pembawa bahan peledak milik Hizmullah Lebanon. Pasalnya pesawat tak berawak itu sama sekali tak memicu alarm bahaya saat memasuki wilayah Israel. Adapun drone bunuh diri tersebut telah dikonfirmasi sebagai hupu atau al-hudud yang berhasil mengintai tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan Israel. Pasukan pertahanan Israel mengaku kebingungan lantaran drone pembawa bahan peledak milik Hizmullah tak memicu alarm bahaya saat memasuki wilayah pendudukan. Imbas insiden kecolongan tersebut, seorang tentara IDF dilaporkan terluka akibat hantaman drone yang meledak di dataran tinggi Golan Israel pada Rabu 10 Juli 2024 malam. Melansir The Times of Israel via Serambi News pada Kamis 11 Juli 2024, menurut pernyataan militer Israel, tiga pesawat tak berawak diluncurkan dari Lebanon dalam serangan itu. Ketiga drone tersebut menghantam dekat persimpangan Bain Hamekes di Israel Utara. Adapun pesawat tak berawak, Hizmullah itu telah dikonfirmasi oleh surat kabar Israel Haaretz sebagai drone hupu atau al-hudud. Hal itu diketahui usai Hizmullah merilis rekaman pengintaian udara resolusi tinggi di wilayah pendudukan. Dalam rekaman itu, Hizmullah berhasil mengintai pangkalan intelijen, pusat komando, dan kem bilik pasukan IDF di dataran tinggi Golan. Media Haaretz kemudian mengakui bahwa Hizmullah memiliki kemampuan udara yang canggih. Namun kecanggihan Hizmullah membuat media Zionis itu khawatir. Menurut mereka, seluruh wilayah Israel saat ini tak lagi aman usai sebagian besar lokasi vital negara tersebut berhasil dibongkar Hizmullah. Demikian informasi terkini Syedara Lund. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.